Alkemis adalah kelompok khusus di benua surga bela diri. Jika orang memandang rendah para alkemis, berpikir bahwa mereka adalah harta karun yang perlu dilindungi, maka itu seribu kali lebih salah. Namun, ada juga banyak alkemis yang terobsesi dengan alchemik dao dan tidak berkultivasi. Hanya para alkemis murni yang membutuhkan penjaga. Basis budidaya alkemis biasa jauh lebih tinggi daripada basis budidaya orang biasa. Karena adanya buku-buku besar obat di tubuh mereka, energi obat juga dapat melemahkan tubuh mereka. Itu sebabnya kecepatan kultivasi mereka dua kali lebih cepat. Kota medis suci kuno adalah kota kuno legendaris yang telah ada sejak zaman kuno. Bahkan ada legenda yang mengatakan bahwa inilah asal mula para alkemis. Dewa ketiadaan dalam legenda telah menciptakan ensiklopedia kedokteran pertama di sini. Generasi selanjutnya menyebutnya ensiklopedia pengobatan ilahi. Di bawah bimbingan ahli tingkat raja yang tersembunyi di Desolate Marking City, Feng Hao dan yang lainnya tidak menemui masalah apapun di sepanjang jalan. Bahkan jika ada orang yang menghalangi jalan mereka, mereka dengan mudah dibersihkan oleh ahli tingkat raja. Cici, petik dua. Sebuah bintang jatuh meluncur melintasi langit dan menghilang dalam sekejap mata. Kali ini, hanya empat orang yang hadir, Feng Hao, Yuning, Zan Sen, dan ahli tingkat raja. Kami akan tiba sekitar tiga hari lagi. Zan Sen menoleh dan berkata pada Feng Hao. Oh, jawab Feng Hao, tapi diam-diam dia terdiam. Wilayah medical scene ini bahkan lebih besar dari wilayah Nefrite. Bahkan seorang ahli tingkat raja membutuhkan lima hingga enam hari untuk melakukan perjalanan. Bisa dibayangkan berapa lama perjalanannya. Residen Sen, apakah ada alkemis tingkat surga di kota kuno pengobatan sage? Feng Hao bertanya lagi sambil memikirkan penyakit tersembunyi di tubuhnya. Tuan tingkat surga. Zan Sen terkejut sesaat. Kemudian, ekspresi rasa hormat muncul di matanya saat dia menjelaskan, guru tingkat surga semuanya melayani para tetua di tanah suci. Mereka tidak keluar. Mereka hanya ada di tanah suci dan menerima perlindungan tertinggi. Hanya di tanah suci. Feng Hao mengerutkan kening. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Seberapa terhormatnya seorang alkemis tingkat surga. Setiap tanah suci akan memiliki perlindungan berlapis-lapis yang tersembunyi di dalam tanah suci. Itu adalah harta karun tertinggi, dan juga fondasi dari tanah suci. Namun, jika itu masalahnya, dia harus pergi ke Medical Saint Secret Lane untuk menghilangkan luka tersembunyi di tubuhnya. Hal ini membuat Feng Hao sedikit tertekan. Residen San, apa syarat untuk memasuki tanah suci? Feng Hao bertanya lagi. Masuk ke tanah suci. Zan Sen memandangnya dengan heran. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana pemuda ini telah mencapai puncak peringkat bumi di usia yang begitu muda, dia merasa sedikit lega. Tuan Hao, meskipun kamu adalah seorang ahli pengobatan tingkat bumi, masih sangat sulit bagimu untuk memasuki tanah suci. Oh, apakah ini sulit? Sudut mulut Feng Hao terangkat, ekspresinya acuh tak acuh. Itu benar, ada begitu banyak apoteker peringkat puncak bumi. Memang sangat sulit untuk memasuki tanah suci. Namun, dia memiliki khasiat obat dari buah naga sejati di tubuhnya. Dengan ini, memasuki tanah suci seharusnya tidak menjadi masalah. Tuan Hao, apakah Anda akan bergabung dengan tanah suci-suci medis? Jantung Zansen berdetak kencang. Ia merasa dengan usia pemuda ini, tidak menjadi masalah baginya untuk masuk tanah suci. Dia masih muda dan apapun bisa terjadi. Mungkin, dia bisa menerobos ke Heaven Rang. Saya tidak punya rencana apapun untuk saat ini. Namun, ada yang harus saya lakukan. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata. Sesuatu untuk dilakukan. Mereka bertiga tercengang mendengar kata-katanya. Memasuki tanah suci untuk melakukan sesuatu tanpa bergabung dengannya. Menurut mereka, ini pasti sebuah fantasi. Jika seseorang bukan anggota tanah suci, dia pasti tidak akan diizinkan masuk, terutama tanah suci medis. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar Feng Hao mengatakan bahwa dia akan memasuki tanah suci untuk melakukan sesuatu tanpa bergabung, mereka bingung dan memandangnya dengan curiga. Apakah dia akan membuat kekacauan di tanah suci? Dengan budidayanya di alam martial spirit, ini tidak mungkin. Siapapun bisa dengan mudah menghancurkannya sampai mati. He he. Feng Hao terkekeh dan tidak menjelaskan apapun. Sepanjang perjalanan, mereka tidak berhenti untuk istirahat sama sekali. Pada hari ketiga, sebuah kota kuno muncul di Cakrawala. Dari kejauhan, seluruh kota tampak seperti ensiklopedia obat yang terbuka. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Dari jauh, gelombang aroma obat berhembus, membuat orang merasa segar. Feng Hao dan orang lain yang telah berada di jalan selama beberapa hari merasa segar kembali. Seribu meter dari kota kuno Medical Saint, Feng Hao dan yang lainnya mendarat. Seperti yang diharapkan dari kota alkemis. Melihat kota kuno di depannya, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sejak zaman kuno, hampir setiap kota kuno adalah keberadaan yang abadi. Waktu sepertinya tidak mampu menghancurkan mereka. Mereka ibarat fosil hidup di dunia, menyaksikan segala sesuatu yang terjadi sejak zaman dahulu. He he, Tuan Hao mungkin tidak mengetahui hal ini. Tetapi untuk memasuki kota kuno orang suci medis, seseorang harus dipimpin oleh seorang alkemis. Jika tidak, seseorang bahkan tidak akan bisa masuk. Terlebih lagi, di kota kuno orang suci medis, seseorang tidak bisa menyebut dirinya seorang alkemis jika dia tidak berada di pangkat bumi. Zan Sen menjelaskan dari samping. Sebagai alkemis tingkat dunia tengah, dia adalah presiden asosiasi alkemis di kota besar. Namun, di kota kuno ini, dia hanya memiliki kualifikasi untuk masuk. Dapat dikatakan bahwa dari tiga orang yang memasuki kota kuno medical saint, salah satunya adalah alkemis tingkat bumi. Itu adalah tempat di mana alkemis dapat ditemukan di mana-mana. Kelompok itu mendengarkan Zan Sen berbicara tentang situasi kota kuno orang suci medis saat mereka berjalan. Ketika dia hampir selesai, mereka sudah berdiri di bawah tembok kota. Kota kuno yang megah berdiri di dataran. Sudah melewati angin dan salju selama ribuan tahun, tapi tetap sama. Menutup matanya, Feng Hao merasakannya dengan hati-hati. Perasaan yang tak terlukiskan masih melekat di hatinya, menyebabkan dia tenggelam dalam kehaningan. Setelah sekian lama, dia menghela nafas panjang dan menyadari. Apa tujuan keberadaan kota kuno itu? Mengapa mereka berhenti menyembelih? Mengapa itu abadi? Feng Hao ingin tahu alasannya, tapi masalah ini mungkin hanya diketahui oleh mereka yang berdiri di puncak benua. Namun, dia merasa pasti ada alasan keberadaan kota kuno itu. Sepertinya ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Gerbang kota lebarnya sekitar 10 meter. Setelah melihat delapan garis perak di lencana Zanshen, para penjaga tidak menghentikannya dan pakar kelas raja. Namun, Yu Ning dihentikan. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa hanya alkemis pangkat bumi yang memiliki kualifikasi untuk membawa orang lain masuk. Sedangkan untuk alkemis pangkat kuning dan pangkat hitam, mereka hanya memiliki kualifikasi untuk masuk sendiri. Namun, setelah Feng Hao mengungkapkan jejak efek obatnya, mereka berempat memasuki kota. Ayo istirahat malam ini, kita akan pergi ke asosiasi alkemis besok. Melihat langit sudah gelap, Zanshen berkata demikian. Oleh karena itu, rombongan menemukan penginapan untuk ditinggali. Harganya juga sangat mahal. Sebuah kamar berharga 10 kristal bela diri sehari. Jika bukan karena Feng Hao mengeluarkan kristal bela diri, biayanya akan cukup untuk membuat hati Zanshen sakit untuk sementara waktu. 582. Pada malam hari, di atas langit yang gelap gulita, bintang-bintang bersinar terang membentuk pola yang aneh. Orang bijak kuno telah mengamati fenomena langit untuk menciptakan formasi aneh ini. Hal yang sama terjadi di dunia fana. Adanya benda-benda luar karena telah beradaptasi dengan lingkungan saat ini. Ada alasan bagus dibalik hal ini. Alam. Setelah Feng Hao kembali ke kamarnya, dia menutup matanya. Beberapa saat kemudian, dia membukanya lagi. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya, tapi ada juga sedikit kejutan yang tercampur di dalamnya. Presiden Zan mengatakan bahwa ada berbagai macam khasiat obat di kota kuno Sein Medical ini. Apoteker dapat menyerapnya untuk digunakan sendiri. Saya tidak menyangka itu benar. Memang ada hal yang aneh di dunia ini. Mungkinkah ensiklopedia pengobatan ilahi benar-benar lahir di kota kuno ini? Seru Feng Hao. Dia tidak bisa tidak mempercayai legenda tersebut. Kota kuno Sein Medical adalah tempat lahirnya ensiklopedia obat pertama. Pada saat itu, dewa ketiadaan menggunakan semua ramuan spiritual di dunia untuk menciptakan ensiklopedia obat yang pertama. Itu digunakan untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Itu bisa menyembuhkan segala jenis penyakit dan mendetoksifikasi segala jenis racun. Ketika ensiklopedia obat pertama kali selesai dibuat, hal itu mengejutkan langit dan bumi dan memunculkan fenomena aneh. Oleh karena itu, ensiklopedia pengobatan pertama disebut ensiklopedia suci. Pada saat ini, aroma tanaman obat masih melekat. Legenda mengatakan bahwa itu ditinggalkan sejak saat itu. Oleh karena itu, mengandung sebagian besar khasiat obat dari ramuan spiritual. Apoteker dapat menyerap khasiat obat ini dan merasakan perpaduan di antara keduanya. Dari sana, mereka dapat menyempurnakan ensiklopedia obat mereka sendiri dan meningkatkan wilayah mereka. Ini juga alasan mengapa kota kuno Sein Medical menjadi tempat berkumpulnya apoteker. Mungkinkah? Tubuh Feng Hao bergetar ketika ekspresi yang sangat bersemangat muncul dari kedalaman matanya. Segera setelah itu, dia menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan khasiat obat yang mengalir di sekitarnya. Kemudian, ekspresi wajah Feng Hao berubah tanpa batas. Kejutan dan kegembiraan terus berganti. Khasiat obat yang dia rasakan semuanya berbeda, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu, semuanya dicatat dalam Godly Pesticides Encyclopedia. Di antaranya, ada berbagai jenis ramuan spiritual langka yang sebanding dengan ramuan raja. Ada juga banyak jamur raja dan bahkan jamur raja. Dua jam kemudian, itu benar-benar obat spiritual yang tercatat dalam kitab persenjataan ilahi. Feng Hao membuka matanya dengan ekstasi. Karena kegembiraannya, tubuhnya gemetar. Bahkan dengan temperamennya, dia tidak bisa menahan emosinya saat ini. Itu benar. Setelah mempertimbangkan dan merasakan dengan cermat, ia menemukan bahwa khasiat obat yang meresap ke kota Kunosein Medical adalah khasiat obat yang berasal dari perpaduan semua ramuan spiritual yang tercatat dalam Godly Pesticides Encyclopedia. Artinya legenda itu benar adanya. Ini memang tempat lahirnya Encyclopedia Obat Pertama. Alasan mengapa Godly Armament Encyclopedia tidak memasukkan semua ramuan roh yang ada saat ini adalah karena dunia telah berubah selama bertahun-tahun. Banyak tumbuhan roh yang telah punah, namun banyak tumbuhan baru yang lahir. Dengan cara ini, Feng Hao tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Sekalipun itu adalah raja obat-obatan, masih mungkin untuk mendapatkannya, tapi di mana dia bisa menemukan obat-obatan yang sudah punah. Hanya saja agak tipis. Mengulurkan tangannya, Feng Hao menggerakkannya sedikit dan menghela nafas. Hasiat obatnya masih ada, tapi setipis asap. Konsentrasinya kurang dari 1 dalam 10 juta. Sangat mustahil untuk memadatkan hasiat obat yang begitu tipis menjadi pil. Oleh karena itu, sebagian besar apoteker hanya dapat merasakan hasiat obat yang menyatu ini dan menggunakannya untuk menyempurnakan Encyclopedia Obat Mereka sendiri. Ayo kita coba menyerapnya. Aku mungkin bisa menembus kelas surga. Betapapun kecilnya nyamuk, ia tetaplah daging. Feng Hao menutup matanya dan membenamkan pikirannya ke dalam Encyclopedia Persenjataan Ilahi di tubuhnya. Berdengung Petik 2 Segera setelah Encyclopedia Persenjataan Ilahi diaktifkan, suara mendengung terdengar. Bahkan dunia luar pun bisa mendengarnya. Suara mendengung bergema di ruangan itu. Sinar cahaya lima warna keluar dari tubuhnya. Wajah Feng Hao serius. Dia dikelilingi oleh sinar cahaya lima warna seperti dewa kuno yang hidup kembali. Auranya begitu agung hingga mampu menghancurkan dunia. Orang luar bahkan tidak bisa melihatnya secara langsung. Aduh Petik 2 Setelah cahaya warna-warni khusus keluar dari tubuhnya, khasiat obat yang ada di dunia segera merasakan daya tarik yang tak terlukiskan saat semuanya melonjak ke dalam tubuh Feng Hao. Ketika kondisinya tepat, kesuksesan akan menyusul. Sesederhana pulang ke rumah, tanpa kecerobohan sedikitpun. Feng Hao memperhatikan semua yang terjadi. Seluruh keberadaannya tenggelam dalam keadaan tanpa emosi. Dalam cahaya warna-warni, dia tampak melihat sosok agung mengulurkan tangannya untuk memanggil semua tumbuhan roh di dunia. Kemudian, dia menggunakan kekuatan ilahi tertingginya untuk menguleni dan memadukan ramuan roh ini. Sepertinya ini adalah adegan dewa ketiadaan menciptakan ensiklopedia persenjataan ilahi. Feng Hao ingin melihat wajahnya dengan jelas, tetapi dia menyadari bahwa semuanya sia-sia. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu bukan hanya wajahnya. Bahkan tubuhnya pun buram dan tidak jelas. Semuanya hanyalah ilusi di hatinya. Tidak cukup. Masih belum cukup. Setelah beberapa saat, Feng Hao kembali sadar. Namun, dia menemukan bahwa inti kekosongan dalam ensiklopedia persenjataan ilahi belum berkembang banyak. Sudah hampir satu jam berlalu, namun hasil obat yang diserapnya bahkan tidak sepersepuluh dari ramuan roh langka. Hal ini membuat Feng Hao sedikit kesal. Ayo cepat. Feng Hao memfokuskan pikirannya dan halaman-halaman ensiklopedia persenjataan ilahi berubah lebih cepat. Halaman demi halaman, sinar cahaya lima warna berisi gagasan umum. Secara alami, kekuatan isap yang dihasilkan pun semakin ganas. Seolah-olah tubuhnya telah menumbuhkan mulut besar yang bisa menelan langit, dengan gila-gilaan dan sembarangan melahap khasiat obat di dunia. Saat kekuatan isap meningkat secara bertahap, fenomena aneh muncul di dunia luar. Biasanya ada orang yang menyerap khasiat obat untuk digunakan sendiri. Namun karena tidak terlalu bermanfaat, apoteker yang tinggal di kota kuno tidak akan menyerap sisa khasiat obat. Apa yang mereka lakukan adalah mempelajari khasiat obat tersebut. Malam ini, ketika para apoteker ini mempelajarinya dengan cermat, mereka menemukan bahwa khasiat obat di dunia menurun dengan cepat. Apalagi mereka sepertinya berkumpul ke arah yang sama. Apa yang sedang terjadi? Para apoteker berdiri kaget dan keluar dari rumah mereka. Mereka ingin mencari alasannya, tapi apa yang mereka lihat di langit berbintang membuat mata mereka terbelalak. Di langit. Aliran khasiat obat berbagai warna telah berubah menjadi pita terlihat yang membentuk pusaran besar. Itu besar di bagian atas dan kecil di bagian bawah, seolah-olah sedang diserap oleh seseorang. Bagaimana ini mungkin? Seorang lelaki tua berjanggut putih panjang berseru kaget, seolah dia baru saja melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Sekarang, semua alkemis di kota kuno yang melihat pemandangan aneh ini memiliki pemikiran yang sama dengan lelaki tua itu. Teriakan keterkejutan bergema di seluruh kota kuno. Kota kuno yang awalnya sepi menjadi agak bising saat ini. 583. Hampir setiap apoteker tahu betul bahwa khasiat obat di kota pengobatan kuno dapat diserap. Selain itu, karena alasan khusus, khasiat obat akan diproduksi secara perlahan dan tidak akan pernah hilang. Oleh karena itu, Secret Medical Ground tidak menetapkan bahwa seseorang tidak dapat menyerap khasiat obat. Namun konsentrasi khasiat obatnya terlalu tipis sehingga tidak terlalu efektif. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang menyerapnya. Sebagian besar apotek menggunakannya untuk penelitian. Namun, meskipun mereka dapat menyerap khasiat obat yang tipis, mereka hanya dapat menyerap bagian yang tercatat dalam ensiklopedia kedokteran mereka sendiri. Mereka tidak dapat menyerap khasiat obat yang berbeda. Namun, pemandangan di depan mereka bertentangan dengan akal sehat. Ini karena mereka dapat merasakan bahwa semua khasiat obat di sekitar sedang diaktifkan. Seseorang sedang menyerap semua khasiat obat. Semua orang terkejut. Para apoteker dari Asosiasi Apoteker Kota Kuno berjalan keluar dan menatap pusaran lima warna yang samar itu dengan mulut ternganga. Karena terlalu tipis, mereka hanya bisa memastikan bahwa itu berada di area tertentu. Mereka belum bisa menentukan lokasi pastinya. Dalam sekejap, semua orang di Kota Kuno mulai bergerak, bergegas menuju area di bawah pusaran air lima warna. Namun arah pusaran air menjadi semakin kabur, karena terlalu samar sehingga mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas. Mereka hanya bisa melihatnya dari jauh. Jangkauannya terlalu luas. Ada lebih dari seratus penginapan di daerah itu, dan ribuan orang tinggal di sana. Tidak ada yang tahu siapa yang menyerap khasiat obat. Akibatnya, orang-orang yang terburu-buru tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka hanya bisa memandang tanpa daya dan menghentikan langkah mereka. Tak lama kemudian, ribuan apotek berkumpul di daerah tersebut. Apalagi peringkat mereka tidak rendah. Ada alasan mengapa mereka tidak menggeledah setiap rumah tangga. Pertama, menurut pendapat mereka, seseorang yang bisa melakukan ini pastinya adalah seorang alkemis tingkat surga. Bukan hal yang baik untuk mengganggu orang seperti itu secara tiba-tiba. Kedua, jika orang tersebut ingin menyembunyikan identitasnya, mustahil untuk memastikannya. Semua orang di area tersebut bisa saja menjadi orang tersebut. Hanya ada satu orang yang dapat menyerap semua khasiat obat di kota kuno. Orang itu memiliki ensiklopedia pengobatan ilahi. Melihat pusaran lima warna yang sama-sama terlihat di langit, seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah apotekar dengan sembilan pola perak dilencananya berkata dengan penuh semangat dengan suara gemetar. Apa? Para alkemis di sekitarnya memandangnya dengan heran. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Buku pengobatan Gadli adalah buku pengobatan pertama di dunia, dan juga satu-satunya buku pengobatan tingkat Sein. Itu bisa menyembuhkan ratusan racun dan penyakit, dan itu diciptakan oleh dewa ketiadaan dalam mitologi kuno. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh semua alkemis di kota medis kuno. Bisa dikatakan jika Encyclopedia of Magical Armaments ada, tidak akan ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan di dunia ini, karena tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Encyclopedia of Magical Armaments. Namun sekarang, apakah itu berarti kanon pengobatan Senong telah muncul? Jika hanya ada satu orang yang menyerapnya, maka itu pasti pemilik Armageddon milik dewa. Orang tua lainnya, yang terlihat sangat luar biasa, juga mengatakan hal yang sama. Semua orang tahu bahwa keberadaan hasiat obat khusus di kota medis kuno adalah hasiat obat yang dipancarkan ketika dewa kekosongan menciptakan kodeks persenjataan ilahi. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bahwa kodeks persenjataan ilahi adalah satu-satunya yang dapat menyerap semuanya. Cepat dan beritahu tempat suci. Teriak seorang lelaki tua berambut putih. Segera, angka-angka mulai bergerak. Jelas sekali, mereka semua pergi untuk menyampaikan berita. Ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Berdengung. Halaman-halaman kodeks persenjataan ilahi terus membalik dan bersenandung. Dalam benak Feng Hao, hanya suara ini yang ada. Itu seperti suara dewa, beriak dengan makna yang tak terlukiskan. Setelah sekitar empat jam, kegembiraan Feng Hao sebelumnya akhirnya berubah menjadi membosankan dan membosankan. Menyerap khasiat obat itu seperti urat ayam, dan tidak ada gunanya. Setelah empat jam, khasiat obat di Voidcore sebenarnya tidak sebaik memurnikan ramuan roh langka. Jelas sekali bahwa menyerap khasiat obat tidak ada gunanya, dan itu hanya membuang-buang waktu saja. Saat dia memikirkan hal ini, Feng Hao perlahan berhenti. Fiuh. Membuka mulutnya, Feng Hao menghirup udara dengan aroma obat, yang membawa lima warna. Lalu, dia perlahan membuka matanya. Dengan gerakan sederhana ini, pusaran lima warna di langit sepertinya telah kehilangan kekuatannya. Itu langsung memudar dan menghilang tanpa bekas. Tiba-tiba, desahan terdengar, dan kerumunan perlahan bubar. Namun, banyak barang antik tua yang keras kepala berdiri diam, seolah-olah mereka ingin menggunakan ketulusan mereka untuk menunggu orang dengan kodeks persenjataan ilahi muncul. Itu terlalu lemah. Feng Hao menghela nafas pelan, merasa sedikit tertekan. Awalnya, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke alam surga, namun mimpi indahnya hancur begitu saja. Itu tidak benar. Merasakan hasil obat di sekitarnya, Feng Hao sedikit terkejut. Setelah sekian lama menyerap, ia menemukan bahwa hasil obat di luar sepertinya tidak berkurang sama sekali. Tampaknya ia menjaga keseimbangan. Bukankah ini lokasi kodeks persenjataan ilahi? Mata Feng Hao sedikit menyipit. Dia bisa merasakan bahwa hasil obat yang meresap ke kota kuno itu sepertinya hanya berupa untayan kecil yang bocor entah dari mana. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, kepadatan khasiat obatnya tetap sama. Mungkinkah, asal-muasal kodeks persenjataan ilahi ada di tempat pengobatan suci? Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, hatinya bergetar. Kemungkinannya sangat tinggi. Kalau tidak, mengapa para alkemis tingkat surga dan barang antik tua itu meninggalkan tempat yang begitu bagus? Ini benar-benar mustahil. Satu-satunya kemungkinan adalah mereka punya pilihan yang lebih baik. Menurut Zanssen, sebagian besar alkemis tingkat surga dan jenius alkimia akan tinggal di tempat pengobatan suci sepanjang hidup mereka. Ini menunjukkan bahwa pasti ada sesuatu di tempat pengobatan suci yang menarik mereka, sesuatu yang tidak dapat mereka tinggalkan. Sepertinya aku harus pergi ke tempat pengobatan suci. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia percaya bahwa selama dia mengungkapkan hasil obat dari buah naga sejati, tidak akan menjadi masalah besar baginya untuk memasuki tempat pengobatan suci. Tidak ada alasan bagi alkemis tingkat surga untuk menolak masuk ke tempat pengobatan suci. Sekarang, dia tidak hanya ingin mengobati luka tersembunyi di tubuhnya, tetapi yang lebih penting, dia ingin melihat apakah Dewa Ketiadaan yang legendaris telah meninggalkan petunjuk tentang konstitusi bela diri kekosongan di tempat di mana kodeks suci dibuat. Dewa Ketiadaan bukan hanya pencipta kodeks suci, tetapi pada saat yang sama, dia adalah satu-satunya orang di dunia yang pernah menguasai konstitusi bela diri kekosongan. Suatu malam berlalu, keesokan harinya, setelah mengolah energi ungu yang meningkat di timur, Feng Hao membuka matanya. Dia turun dari tempat tidur, merapikan, dan berjalan keluar. Hari ini juga merupakan hari di mana Yuning akan pergi ke persekutuan alkemis. 584. Sisi Feng Hao masih tenang. Namun, seluruh kota kuno Sein Medical berada dalam kekacauan karena fenomena aneh yang terjadi kemarin. Itu bahkan mengingatkan Medical Sein Secret Ground. Setelah lebih dari 4 jam, semua orang yakin bahwa kodeks keberuntungan ilahi telah muncul kembali di dunia. Itu adalah satu-satunya kodeks obat sage di dunia. Legenda mengatakan bahwa hanya penguasa kehampaan, yang memiliki fisik bela diri kekosongan, yang dapat mengendalikan kodeks suci ini. Kemunculan kembali kodeks pengobatan ilahi tidak diragukan lagi merupakan pengumuman bahwa penguasa kekosongan telah muncul kembali. Namun, hanya para petinggi di Medical Sein Secret Ground yang mengetahui hal ini. Penguasa seni bela diri ilusi, hanya ada satu dari dia di dunia. Setiap penguasa seni bela diri ilusi adalah seseorang yang berdiri di puncak dunia. Hanya mereka yang memiliki fisik khusus yang bisa melawannya. Tentu saja, ini adalah akibat dari tidak mengendalikan void martial fisik. Oleh karena itu, ketika para petinggi Medical Sein Secret Ground menerima berita tersebut, hal pertama yang mereka lakukan bukanlah mencari pemilik kodeks pengobatan ilahi, tetapi menutup mulut mereka. Fenomena aneh tadi malam disebabkan oleh tanah suci. Hanya dengan beberapa kata, Medical Sein Secret Ground bertanggung jawab atas insiden tersebut. Apalagi tidak ada yang curiga. Bagaimanapun, ini masuk akal. Kodeks pengobatan ilahi terlalu misterius. Di hati orang-orang biasa, itu adalah keberadaan legendaris yang tidak ada di dunia. Kebanyakan dari mereka bahkan menganggapnya sebagai mitos. Tentu saja, masih ada beberapa barang antik kuno yang skeptis. Apakah tanah suci benar-benar memiliki kemampuan untuk mengaktifkan hasiat obat dari kodeks pengobatan ilahi? Itu hanya kecurigaan, tapi tidak ada yang berani menyuarakannya. Bagaimanapun, itu akan meragukan Medical Sein Secret Ground. Ini bukan sebuah lelucon. Tempat ini seperti negeri dongeng. Awan dan kabut melayang di udara. Di dalam gubuk jerami biasa, tiga lelaki tua berjanggut putih duduk. Semua wajah mereka bersinar dan penuh semangat, seolah-olah mereka abadi dalam legenda. Mengapa kamu memanggilku ke sini terburu-buru? Seorang lelaki tua berjubah abu-abu berteriak. Ada sedikit ketidaksabaran di antara alisnya. Jelas sekali dia diseret ke sini dengan paksa. Saya juga tidak tahu. Orang tua berjubah putih di sebelahnya mengangkat bahunya dan berkata dengan sedikit kesal, orang tua ini mengatakan ada sesuatu yang penting, tapi aku bertanya padanya, tapi dia menolak mengatakannya apapun yang terjadi. Dia harus menunggumu untuk datang sebelum dia bersedia mengatakannya. Pak Tua King, cepat beri tahu aku. Bukankah aku ada di sini? Orang tua berpakaian abu-abu itu sepertinya tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Oleh karena itu, meskipun dia cemas dengan masalah yang ada, dia tetap datang. Kodeks keberuntungan ilahi telah muncul lagi. Melihat mereka berdua sedikit tidak sabar, lelaki tua berpakaian hijau yang duduk di sebelah kiri meletakkan cangkir teh di tangannya dan berbicara dengan tidak cepat atau lambat. Namun, karena emosinya yang agak gelisah, bibirnya sedikit bergetar, menyebabkan suaranya sedikit bergetar. Apa? Dua seruan penuh keterkejutan terdengar dari rumah kecil itu, mengagetkan burung dan binatang di sekitarnya. Segera, mereka semua mengepakan sayapnya dan terbang menjauh. Pak Tua King, apakah ini benar? Orang tua berpakaian abu-abu itu buru-buru bertanya. Baik dia maupun lelaki tua berpakaian putih itu menatap lelaki tua berpakaian hijau itu. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama aku bertugas? Setengah tahun. Mengapa saya merasa sudah sepuluh tahun? Orang tua berpakaian hijau itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaan keduanya dan terus bergumam pada dirinya sendiri. Pak Tua King, memang benar kamu baru bertugas selama setengah tahun? Orang tua berpakaian putih itu melontarkan beberapa kata melalui giginya. Sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Orang ini mencoba memanfaatkan situasi ini. Apakah begitu? Jadi ini baru setengah tahun. Orang tua berpakaian hijau itu tampak tertegun sejenak sebelum dia menghela nafas. Ayah, jadi ini baru setengah tahun. Lalu kalian berdua bisa kembali dan fokus pada kodeks kedokteran kalian. Aku akan bertugas sekarang. Setelah mengatakan itu, dia berdiri seolah tidak ada orang lain di sekitarnya. Dia dengan lembut menjentikan lengan bajunya dan berjalan keluar. Pak Tua King, berhenti di situ. Pria tua berpakaian abu-abu pemara itu membanting meja dan berdiri sambil meraung. Apa yang salah? Mulut lelaki tua berpakaian hijau itu membentuk senyuman tipis. Namun, ketika dia berbalik, ekspresinya berubah menjadi kebingungan. Sepertinya dia tidak mengerti kenapa dia dihentikan. Kamu sudah bertugas selama setahun. Mata lelaki tua berpakaian abu-abu itu menyala-nyala saat dia mengertakan gigi dan berkata. Oh, jadi ini baru satu tahun. Masih ada sembilan tahun lagi. Aku akan bertugas dulu. Orang tua berpakaian hijau itu menepuk kepalanya seolah dia tiba-tiba menyadari. Namun, dia tetap ingin pergi. Dua tahun. Orang tua berpakaian putih itu juga berdiri. Jika pandangan bisa membunuh, lelaki tua berpakaian hijau itu pasti sudah mati berkali-kali. Masih ada delapan tahun. Tiga tahun. Tujuh tahun. Lima tahun. Pak Tua King, jangan berlebihan. Biarku beritahu padamu. Orang tua berpakaian abu-abu itu hampir berteriak. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan tampak seperti hendak bergerak. Hei hei, jadi sudah lima tahun. Ayia, lihat ingatanku. Orang tua berpakaian hijau itu juga tahu kapan harus berhenti. Dia terkekeh dan berjalan kembali. Dia menuang secangkir teh kental untuk dirinya sendiri dan menyesapnya beberapa kali sebelum berkata perlahan. Kemarin, aku menerima laporan bahwa hasiat obat di kota Kunosein Medical telah membentuk pusaran air lima warna. Sepertinya itu diserap oleh seseorang. Saat dia berbicara, ekspresinya berubah serius. Setelah menerima laporan tersebut, aku bergegas ke kolam pengumpul obat dan menemukan bahwa katalis obat di kolam tersebut berkurang pada saat yang sama. Oleh karena itu, aku yakin itu adalah hasil karya kodeks persenjataan ilahi. Itu pasti penguasa seni bela diri kekosongan. Orang tua berpakaian abu-abu itu berseru dengan ekspresi sedikit bersemangat. Melihat waktu, sudah waktunya kodeks warisan dunia berakhir. Orang tua berpakaian putih itu menganggupkan kepalanya. Dengan lahirnya penguasa seni bela diri kekosongan, benua langit bela diri kita memiliki raksasa lain. Ini terlalu sulit bagi kami selama ini. Kami akhirnya bisa menghela nafas lega. Aku ingin tahu rumah siapa kali ini. Siapa yang peduli rumah yang mana. Tanah suci Saint Medical kita hanya mengenali kodeksnya dan bukan orangnya. Kami akan mendukung siapapun yang memiliki godly armament kodeks. Beberapa kata aneh keluar dari rumah kecil itu. Setelah mereka berempat meninggalkan penginapan, mereka berjalan menuju asosiasi alkemis. Tempat ini tidak seperti kota kuno lainnya dengan rumah judi batu yang mempesona. Sebaliknya, tempat itu dipenuhi dengan toko obat dan semuanya menjual ramuan spiritual. Seperti yang diharapkan dari tanah suci para alkemis. Seru Feng Hao saat dia berjalan keluar dari toko obat. Di toko obat manapun, ada lebih dari 10 jenis ramuan spiritual langka dan berharga. Oleh karena itu, setelah beberapa perhentian di sepanjang jalan, cincin Feng Hao memiliki lebih dari 100 jenis ramuan spiritual langka dan berharga. Harganya sangat mahal. Namun, para alkemis di sini semuanya kaya. Mereka tidak terlalu peduli dengan kristal bela diri dan tidak akan menawar harga. Bagi mereka, itu adalah hal yang sangat memalukan. 585 Bangunan di depan mereka seperti istana surgawi, dan ada kabut obat yang tertinggal di sekitarnya, membuatnya tampak seperti istana surgawi. Jika orang biasa mendekatinya, mereka akan merasa segar dan nyaman. Jika mereka tinggal di sini untuk waktu yang lama, umur mereka bisa diperpanjang beberapa dekade. Ini adalah persatuan apoteker kota suci medis kuno, yang juga merupakan persatuan apoteker benua Tianwu. Presidennya adalah apoteker tingkat surga, tetapi dia jarang keluar. Semuanya dikelola oleh beberapa wakil presiden yang sudah memiliki setengah kaki di tingkat surga. Saya adalah presiden persatuan apoteker kota de Solatemar. Saya di sini untuk menguji apakah wanita ini dapat bertahan dalam upacara pengobatan tingkat surga. Setelah tiba di pintu masuk persatuan apoteker, nada suara Zan Sen melembut saat dia berbicara kepada dua penjaga dengan kultivasi yang tak terduga. Kemudian, dia menyerahkan Leontine Giyok identitasnya kepada salah satu penjaga. Presiden Zan, silakan masuk. Setelah mengidentifikasinya, penjaga mengembalikan Leontine Giyok itu ke Zan Sen dan berkata dengan sopan. Terima kasih, kalian berdua. Zan Sen sangat gembira saat dia masuk bersama Yuning. Namun, Feng Hao dan pakar kelas raja dihentikan. Hanya master tingkat bumi yang bisa masuk. Penjaga itu menjelaskan. Jadi begitu. Feng Hao tersenyum sedikit ketika dia mengulurkan tangannya, dan gelombang energi obat perlahan-lahan meringkuk. Master yang telah mencapai tingkat bumi bisa masuk. Kedua penjaga itu sedikit terkejut, tetapi mereka segera membiarkan Feng Hao masuk, sementara pakar kelas raja menunggu di pintu masuk. Hanya apotekar tingkat bumi yang bisa masuk. Melihat pemandangan setidaknya beberapa ratus orang, mulut Feng Hao bergerak-gerak. Wilayah Sain Medical Sain memang merupakan wilayah suci yang kaya akan apotekar. Di kota kuno biasa, tidak akan ada lebih dari sepuluh apotekar tingkat bumi. Namun, ada beberapa ratus apotekar tingkat bumi di guild ini. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Yuning, yang berada di samping, juga sedikit tercengang. Tampaknya master tingkat bumi di dalam hatinya hanyalah keberadaan biasa di sini, sama seperti Zhao Yun, yang berada di tingkat terbawah dari kehidupan biasa. Hei hei, ayo pergi. Tawa kecil Zan Sen membangunkan mereka berdua. Mengikutinya, mereka bertiga berjalan menuju meja informasi. Wanita muda ini ingin melihat apakah dia bisa bertahan dalam upacara pengobatan tingkat surga. Zan Sen dengan sopan berkata kepada wanita cantik di meja pemeriksaan. Di sini, gelarnya sebagai presiden persatuan alkemis kota Desolatemark tidak ada gunanya sama sekali. Baiklah, ayo daftar dulu. Wanita cantik di konter berkata dengan manis. Yuning, 18 tahun, dari kota Desolateming. Setelah mendaftar, wanita cantik itu menyerahkan secarik kertas bernomor 13 kepada Yuning. Silakan pergi dan tunggu dengan sabar. Mengikuti arah yang ditunjuk wanita cantik itu, Feng Hao melihat di tengah aula besar, ada banyak orang berkerumun di sekitarnya. Di tengahnya, ada meja batu dengan ensiklopedia obat kuno dan tebal diletakkan di atasnya. Di sekitar meja batu, ada seorang lelaki tua dengan budidaya tak terduga berdiri di keempat sudut. Di depan meja batu, ada lebih dari selusin orang berbaris, menunggu untuk diuji. Di samping mereka, ada seorang lelaki tua yang mengenakan lencana dengan sembilan pola berurat. Upacara pengobatan tingkat surga Melirik ensiklopedia obat, Feng Hao punya ide di benaknya. Dia memandang Yuning di sebelahnya, dan cahaya ungu melintas di matanya. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan sepotong batu giok dan menyerahkannya kepada Yuning. Tunggu tesnya, kamu bisa menggunakan batu giok ini sebagai bantalan. Dia samar-samar merasa bahwa fisik Yuning agak istimewa. Seharusnya tidak ada masalah baginya untuk bertahan dalam upacara pengobatan tingkat surga. Tampaknya meskipun lebih tinggi, itu masih mungkin. N. Mengambil batu giok itu, Yuning memegangnya erat-erat di telapak tangannya. Seluruh dirinya tampak sedikit gugup. Jangan gugup, percayalah, ini hanya upacara pengobatan tingkat surga, tidak akan sulit bagimu. Dengan senyuman di wajahnya, Feng Hao menghibur. Dengan kata-kata seperti itu, beberapa orang tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat seorang pria mengenakan lencana dengan tiga pola berurat muncul di depan mereka. Semua orang tercengang. Bagaimana orang ini bisa masuk? Ini adalah pemikiran pertama di benak mereka. Nada yang besar sekali. Seorang lelaki tua yang mengenakan lencana dengan sembilan pola berurat mendengus dingin. Tingkat surga dan tingkat bumi, seperti perbedaan antara langit dan bumi. Seorang ahli pengobatan tingkat tinggi kuning sebenarnya berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Upacara pengobatan tingkat surga, itu hanya upacara pengobatan tingkat surga. Hal ini membuat orang-orang di tempat kejadian sedikit tak tertahankan. Namun, bagi seorang ahli pengobatan tingkat kuning yang bisa masuk ke asosiasi alkemis, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini jelas tidak sederhana. Meski kekuatannya tidak bagus, latar belakangnya pasti cukup kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa masuk sama sekali. Oleh karena itu, mereka tidak berani menyinggung perasaannya terlalu banyak. Oh, itu hanya menyatakan fakta. Feng Hao terkekeh dan matanya menyapu penonton. Mereka yang memandangnya semua kaget dan menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulut mereka. Senyuman tipis itu, di mata mereka, sangat aneh dan ada tekanan yang tidak dapat dijelaskan di dalamnya. Adegan itu sekali lagi kembali hening. Waktu berlalu dengan lambat, setiap orang memiliki batas waktu setengah jam. Selama ada sedikit reaksi dari ensiklopedia kedokteran, ada 80 persen kemungkinan mereka bisa menjadi alkemis peringkat surga. Dan kini, sudah ada delapan orang yang maju. Di antara mereka, ada laki-laki dan perempuan, tapi tanpa kecuali, mereka semua gagal. Namun, karena kata-kata besar Feng Hao, mereka tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, mereka berdiri di sana dengan ekspresi menonton pertunjukan yang bagus, menunggu saat kesombongannya terungkap. Akhirnya, pada siang hari, giliran Yuning. Percayalah pada dirimu sendiri, kamu bisa melakukannya. Feng Hao menyemangatinya dan memberinya tatapan memberi semangat. N. Suasana hati Yuning yang agak gelisah sedikit meredah dengan tampilan yang memberi semangat. Dia mengambil beberapa langkah maju dan menyerahkan formulir pendaftaran di tangannya kepada salah satu lelaki tua itu. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada wanita lembut ini. Sekilas saja, para lelaki tua yang mengenakan lencana bergaris sembilan di dada mereka semuanya terkejut. Mereka merasakan aura berbeda dari wanita ini. Mungkin, dia benar-benar bisa bertahan dalam upacara pengobatan tingkat surga. Entah kenapa, pemikiran seperti itu tiba-tiba muncul di hati banyak orang. Bahkan mereka sendiri tidak mengetahui mengapa hal ini terjadi. Batas waktunya setengah jam, kamu bisa mulai. Orang tua itu hanya melirik mereka dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh. Setelah berjalan ke depan dan melihat upacara pengobatan antik, suasana gugup Yuning sebenarnya menjadi tenang saat ini. Dia dengan lembut meletakkan batu gugup pada upacara pengobatan, dan kemudian, dia meletakkan telapak tangannya yang seperti batu gugup di atasnya dan perlahan menutup matanya. 586 Saat Yuning mengeluarkan batu gugup itu dan meletakkannya di buku obat, semua orang mendengus dingin. Menguji batu gugupnya, bukankah ini menunjukkan bahwa dia sangat akrab dengan buku pengobatan tingkat surga. Namun, keempat lelaki tua yang tak terduga itu tidak mengatakan apapun. Jelas sekali, mereka telah melihat orang melakukan hal ini lebih dari sekali atau dua kali. Setelah Yuning meletakkan telapak tangannya di buku obat, suara-suara halus di tempat kejadian perlahan-lahan menjadi tenang. Sepasang mata menatap langsung ke sepasang tangan seperti batu gugup. Feng Hao masih memasang ekspresi tenang di wajahnya. Ada senyuman tipis di wajahnya, seolah dia dipenuhi rasa percaya diri dan tidak ada yang mengkhawatirkannya. Di sisi lain, Zanshan yang berada di sampingnya sedikit gugup. Keringat merembes keluar dari telapak tangan dan dahinya, dan ada sedikit ekspresi memohon di matanya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan suasana di tempat kejadian menjadi sedikit aneh. Sebagian besar orang memiliki senyuman lucu di wajah mereka. Lebih dari 10 menit telah berlalu, dan masih belum ada reaksi dari buku obat. Suaranya perlahan naik, tapi sudut mulut Feng Hao sedikit terangkat. Saat ini, wajah Yuning tenang, tanpa riak apapun. Wajahnya yang putih dan cantik perlahan-lahan dilapisi dengan lapisan cahaya samar, seolah-olah seluruh pikirannya terbenam dalam buku obat di tangannya. 20 menit berlalu. Huff, nadanya sangat keras, tapi kekuatannya tidak cukup. Menguji buku pengobatan tingkat surga, dan dia bahkan menggunakan batu giyok. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia memiliki tubuh obat khusus? Jika dia bisa menjadi tabib tingkat surga, maka aku akan menjadi tabib tingkat suci. Beberapa suara mengejek datang dari sekeliling, dan suara aneh itu membuat wajah Zanshan berubah menjadi hijau dan ungu. Mulutnya membuka dan menutup beberapa kali, dan dia mendesah pelan. Dia sedikit pendiam. Di antara penonton, hanya Feng Hao yang tidak tergerak. Untuk kata-kata provokatif ini, dia menutup mata, tetapi lekukan mulutnya bahkan lebih tinggi. Hmm. Keempat lelaki tua yang tak terduga itu semuanya tercengang, dan segera melihat ke meja batu. Kemudian pupil mereka tiba-tiba melebar, memperlihatkan sedikit keterkejutan. Setelah tindakan mereka, semua orang terkejut. Segera setelah itu, mereka menoleh. Mata Yuning masih tertutup. Tangannya yang seperti batu giyok diletakkan dengan lembut di atas batu giyok itu. Di bawah batu giyok, buku obat tingkat surga yang antik, pada saat ini, beriak dengan cahaya redup. Ini adalah tanda aktifasi. Bagaimana ini mungkin? Semua orang melihat kilauan cahaya yang menyala dari waktu ke waktu dan langsung berteriak ketakutan. Semua orang mengerti apa yang diwakili oleh lapisan cahaya berkilau itu. Mereka semua pernah mengalami proses seperti itu dan melihat pemandangan seperti itu berkali-kali. Namun, itu adalah ensiklopedia pengobatan tingkat rendah, sedangkan yang ini adalah ensiklopedia tingkat surga. Semuanya mundur. Setelah suara gemuruh yang dalam, aura yang luas dan tak tertandingi menyapu seluruh area. Sebuah kekuatan lembut mendorong semua orang sejauh 20 meter dari meja batu. Pada saat ini, setelah mereka bereaksi, mereka melihat keempat lelaki tua yang tak terduga itu menjaga Yuning dengan ketat. Mata mereka bersinar saat mereka melihat sekeliling. Melihat penampilan mereka, sepertinya jika ada gerakan apapun, mereka akan bertingkah seperti Lei Yun. Mereka tidak akan bersikap lunak hanya karena mereka semua adalah alkemis tingkat bumi. Dia sebenarnya. Zanshen sangat bersemangat saat ini. Tubuhnya gemetar, dan sudut mulutnya terus bergetar. Dia tidak dapat berbicara. Dia tidak menyangka Yuning benar-benar bisa mengaktifkan buku pengobatan tingkat surga. Apalagi itu dalam kondisi batu giyok. Tentu saja. Sudut mulut Feng Hao melengkung. Akhirnya, dia bisa melepaskan rasa khawatirnya. Dia samar-samar merasa gadis ini tidak sederhana. Sejak pertama kali dia melihatnya, dia memiliki perasaan seperti itu. Dan sekarang, perasaan ini menjadi lebih jelas. Adapun orang-orang di sekitarnya, mulut mereka semua terbuka lebar. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mengaktifkan buku obat tingkat surga, bukankah ini berarti bahwa gadis yang tampak biasa ini akan menjadi alkemis tingkat surga di masa depan? Alkemis kelas surga ke-11 di Tanah Suci. Hati mereka terguncang entah kenapa. Pada saat ini, tidak ada kecemburuan, tidak ada ketidakpuasan, yang ada hanyalah rasa hormat yang membara. Gadis ini akan menjadi eksistensi yang hanya bisa mereka hormati. Dan keempat lelaki tua yang tak terduga ini memahami hal ini, jadi mereka segera melindungi Yuning, karena takut ada yang berniat buruk. Seorang alkemis kelas surga sudah menjadi eksistensi yang harus mereka lindungi bahkan jika mereka harus mengorbankan nyawa mereka. Ini juga merupakan tugas mereka. Sama seperti Feng Hao bersuka cita di dalam hatinya, dia tidak tahu mengapa, tapi hatinya sedikit bingung. Perasaan krisis muncul dari lubuk hatinya, menyebabkan bulu kuduknya berdiri. Mata ungunya bersinar saat dia mengamati sekeliling. Dia menemukan seorang pria parubaya mengenakan jubah alkemis. Wajahnya kaku, dan tubuhnya tidak menampakkan aura sedikitpun. Dia perlahan berjalan ke depan, dan targetnya adalah Yuning. Pada pria ini, Feng Hao benar-benar melihat bayangan 13. Tidak ada emosi sedikitpun, dan tidak ada aura sedikitpun. Seolah-olah dia adalah mayat hidup. Itu boneka. Hati Feng Hao bergetar. Saat ini, lelaki parubaya itu sudah masuk ke dalam kerumunan, namun keempat lelaki tua itu sepertinya masih belum melihat keberadaannya. Mereka bahkan tidak tahu untuk menjaganya. Hati-hati. Saat berbicara, hati Feng Hao tergerak. Lengan bajunya robek, dan serpihan beterbangan. Lengannya dengan cepat menggembung seperti balon, ditutupi sisik, dan memancarkan cahaya merah yang aneh. Boom! Petik 2. Tanpa ragu, dia langsung meninju wajah pria parubaya itu. Merasakan kekuatan dahsyat ini, pria parubaya itu tetap tidak mengubah ekspresinya. Dia mengulurkan tangannya, dan seperti kilat, tinjunya langsung mengenai dada Feng Hao. Ledakan. Dengan suara teredam, Feng Hao terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Tetesan darah berceceran di udara dan jatuh di kejauhan. Dadanya berantakan dari daging dan darah. Ketika dia berdiri tegak, dia batuk beberapa suap darah, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Itu adalah tamparan biasa, dan arai kurak-kurak hitam langsung dihancurkan. Rasa sakit di dadanya memberitahunya bahwa setidaknya lima atau enam tulang patah. Adegan ini terjadi pada saat percikan api terbang dari batu api. Banyak orang tidak dapat bereaksi untuk sesaat. Hanya ketika Feng Hao terbang mundur barulah mereka melihat keberadaan pria parubaya yang dingin dan acuh tak acuh. Segera, mereka melarikan diri satu demi satu, menyebabkan suasana menjadi kacau. Tidak bagus, itu boneka pembunuh. Dan ekspresi keempat lelaki tua itu berubah drastis. Dua dari mereka langsung bergegas, tinju mereka terayun, dan angin bersiul. Mereka langsung memukul dada pria parubaya itu tanpa ampun. Target pria parubaya itu sepertinya adalah Yuning. Ketika keduanya menyerang, dia berhenti, mengulurkan tangannya, mengepalkannya, dan langsung menemui mereka tanpa melihat. 587 Bang, Bang Pada saat ini, bagian dalam asosiasi alkemis telah berubah menjadi medan perang. Angin mendatangkan malapetaka dan menghancurkan lingkungan sekitar. Lantainya langsung hancur dan banyak alkemis di sekitarnya juga terluka secara tidak sengaja. Orang-orang yang tersisa semuanya bergegas menuju pintu masuk. Adegan itu sangat kacau untuk sesaat dan jeritan menyedihkan terdengar. Sebenarnya ada boneka seperti itu. Hati Fenghou bergetar ketika dia melihat kedua lelaki tua tak terduga yang berimbang melawan pembunuh boneka. Siapa yang berani mengirim seorang pembunuh ke persatuan apotekar untuk membunuh bibit yang bisa menjadi apotekar tingkat surga? Apakah kekuatan itu cukup kuat untuk melawan tanah suci medis? Dengan cepat memobilisasi hasiat obat dalam buku untuk memperbaiki tubuhnya, Fenghou dengan hati-hati melihat sekeliling, dan cahaya ungu melintas di matanya. Tuan Hao, kamu baik-baik saja. Zan Shen bergegas mendekat dan bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja, aku belum mati. Begitu dia berbicara, Fenghou batuk beberapa suap darah. Ketika dia pingsan, dia melihat sepasang mata yang dingin. Ini adalah orang tua, dia bersembunyi di kegelapan, dan matanya langsung tertuju pada Yuning, yang telah menutup matanya. Tidak ada emosi di matanya. Hati Fenghou bergetar, dan dia memperingatkan, hati-hati, ada boneka pembunuh lainnya. Apa? Mengikuti arah jari Fenghou, kedua lelaki tua yang menjaga Yuning terkejut. Lindungi wanita ini dengan nyawamu, mengerti. Seorang lelaki tua berkata kepada enam penjaga yang sudah bergegas mendekat. Kemudian, bersama lelaki tua lainnya, mereka berdua menerkam ke arah boneka yang tersembunyi itu. Mundur dulu. Fenghou tidak tahan dengan angin tirani, dan tiba-tiba batuk darah lagi. Dengan bantuan Zan Sen, keduanya muncul dari celah. Adapun Yuning, dia mendapat perlindungan dari enam penjaga. Keamanannya seharusnya tidak menjadi masalah besar. Bang Bang. Petik 2. Kekacauan di asosiasi alkemis juga dirasakan oleh orang-orang di luar. Semua orang sangat terkejut ketika mereka melihat adegan pertempuran di dalam dengan takjub. Budidaya kedua boneka pembunuh itu luar biasa. Mereka mungkin dekat dengan ranah para penggarap yang kuat. Budidaya mereka harus serupa dengan keempat lelaki tua itu. Namun, mereka tidak takut mati. Target mereka adalah Yuning. Mereka dibombardir lagi dan lagi, tapi mereka bangkit lagi dan lagi. Mereka seperti pasukan bunuh diri yang melancarkan serangan berulang kali. Mereka tidak peduli dengan luka di tubuh mereka. Ledakan. Di bawah serangan ganas seorang lelaki tua, sebagian kecil tubuh boneka pembunuh itu langsung diledakan menjadi kabut darah, dan kemudian diterbangkan. Namun, dengan sangat cepat, boneka pembunuh itu bangkit kembali. Matanya dingin, dan ia menekan ke depan. Kekuatannya tidak berkurang sedikit pun. Itu seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka, abadi dan tidak bisa dihancurkan. Itu mereka, mereka muncul lagi. Tubuh Zanshen gemetar, dan matanya dipenuhi ketakutan. Siapa? Feng Hao memiringkan kepalanya dan bertanya. Organisasi pembunuh nomor dua di benua ini, neraka. Beberapa kata berat keluar dari mulut Zanshen dengan susah payah. Neraka. Mendengar namanya saja, hati Feng Hao dipenuhi dengan ketakutan. Ia, lebih dari 300 tahun yang lalu, organisasi neraka mengambil tindakan. Pada saat itu, asosiasi apoteker kita kehilangan bibit yang bisa menjadi apoteker tingkat surga. Zanshen berkata dengan nada berat. Apa? Feng Hao tertegun, dan matanya bersinar karena keheranan. Dia tidak menyangka organisasi pembunuh ini berani membunuh bibit yang bisa menjadi apoteker tingkat surga. Apakah mereka ingin menjadi musuh seluruh benua? Seberapa terhormatkah status apoteker tingkat surga? Tanah suci manapun akan dihormati dan dipuja sebagai harta karun. Namun, organisasi pembunuh ini melakukan sebaliknya dan justru menyerang apoteker tingkat surga. Ini sungguh tidak masuk akal. Karena mereka melakukan ini, bukan saja mereka tidak mendapatkan manfaat apapun, tetapi mereka juga akan menarik kemarahan semua apoteker tingkat surga di seluruh benua. Apoteker tingkat surga tidak akan pernah membiarkan organisasi yang berani menyerang mereka ada, dan tanah suci besar lainnya juga tidak akan mengizinkannya. Jadi, apa tujuan mereka menyerang apoteker tingkat surga? Feng Hao tidak bisa memahaminya sejenak. Setelah kejadian itu, tanah suci Saint Medical sangat marah. Mereka menyerukan kepada dunia dan meluncurkan pencarian karpet di seluruh benua. Pada akhirnya, mereka tidak menemukan jejak neraka. Selain nama organisasi yang mereka laporkan, mereka tidak tahu apa-apa lagi. Berbicara tentang kejadian itu, Zan Sen menghela nafas. Seorang apoteker tingkat surga di masa depan telah mati di tangan organisasi neraka begitu saja. Organisasi pembunuh bernama neraka ini baru muncul dalam seribu tahun terakhir. Neraka yang awalnya tidak diketahui telah membunuh orang suci dari tanah suci saat mereka muncul. Saat itu sempat menimbulkan keributan besar. Dikatakan bahwa tanah suci telah mengirimkan sepuluh yang maha kuasa, namun pada akhirnya, masalah ini tidak terselesaikan. Keberadaan organisasi neraka terlalu aneh. Tidak ada jejak sama sekali. Untuk mampu mengungguli banyak organisasi pembunuh veteran dalam seribu tahun dan menjadi nomor dua, itu sudah cukup untuk membuktikan fondasi mengerikan mereka. Mereka telah menyerang lebih dari sepuluh kali dan setiap kali, mereka membunuh berbagai bibit penting. Terlebih lagi, mereka selalu berhasil. Karena hal ini, tanah suci utama juga menderita kerugian besar. Para petinggi sangat marah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Ini, apa tujuan mereka melakukan ini? Melihat dua boneka pembunuh seperti iblis di guild, mata Feng Hao dipenuhi ketakutan saat dia bertanya dengan keras. Dengan sengaja membunuh segala jenis bibit yang mengejutkan adalah sebuah metode untuk memotong penerusnya. Begitu mereka ditemukan, organisasi neraka ini pasti tidak akan bisa melarikan diri. Feng Hao benar-benar tidak bisa memikirkan manfaat apapun dari melakukan ini. Mungkinkah mereka ingin terkenal? Dia tidak bisa tidak memikirkan serangan terhadap Saint of Nefrite. Pada saat itu, dikatakan bahwa penyerangnya juga seorang ahli tingkat raja. Namun pada akhirnya, orang suci Nefrite menggunakan darah dewa untuk membunuhnya. Dan sekarang, ketika Yuning mengaktifkan ensiklopedia kedokteran, reaksi abnormal dari keempat lelaki tua itu juga bisa dijelaskan saat ini. Aku tidak tahu. Zansen menggelengkan kepalanya, matanya juga dipenuhi kebingungan. Bukan hanya mereka, orang-orang dari Tanah Suci Utama juga tidak dapat memahaminya. Namun, hingga hari ini, organisasi neraka telah menjadi musuh publik nomor satu dari kekuatan utama di benua ini. Kedua, lalu siapa yang pertama? Sebuah organisasi pembunuh yang berani melawan seluruh benua sebenarnya menduduki peringkat kedua. Feng Hao mau tidak mau menjadi sedikit penasaran dengan organisasi pembunuh nomor satu. Malaikat Maut Dengan suara gemetar, Zansen mengucapkan dua kata ini dengan susah payah yang dipenuhi dengan niat membunuh yang mengepul. Sekilas nama itu terlihat jelas. Malaikat Maut Mereka bahkan berani menyinggung para dewa. Bagaimana mereka bisa takut terhadap kekuatan apapun di dunia ini? Layak menjadi organisasi pembunuh nomor satu. Feng Hao menghela nafas dalam hatinya dan tidak bertanya lagi. Pada saat ini, pertarungan di dalam guild juga akan segera berakhir. 588 Ini jelas merupakan pemandangan paling tragis yang pernah dilihat siapapun. Di dalam persekutuan apoteker, itu sudah hancur tak bisa dikenali lagi. Aroma obatnya hilang, dan dindingnya tertembus. Tidak ada apotek yang tersisa di aula. Kedua pembunuh dari neraka telah dipukuli hingga babak belur oleh empat lelaki tua dari asosiasi alkemis, tapi mereka tetap tidak berhenti. Mereka menyerang lagi dan lagi, saling bertukar pukulan destruktif. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang sangat tragis. Tidak ada gunanya membiarkan mereka tetap hidup. Mereka hanya boneka. Ayo kita bunuh mereka secepatnya. Salah satu tetua menyarankan setelah mendorong kembali salah satu pembunuh itu. N. Mereka berempat saling memandang dan mengangguk serempak. Kemudian, mereka berempat melancarkan serangan seperti badai. Di bawah kekuatan serangan yang besar, kedua pembunuh, yang tubuhnya sekeras logam dan batu, akhirnya dihempaskan ke dalam genangan darah dan tidak ada lagi. Fiu. Setelah menyelesaikan semuanya, mereka berempat menghela nafas lega. Namun, mereka tetap tidak berani lengah. Organisasi neraka didasarkan pada kata, Li Cik. Mereka bisa menyamarkan boneka dingin sebagai orang biasa. Jika boneka tersebut tidak bergerak, tidak akan ada yang bisa mendeteksinya. Kali ini, jika bukan karena mata ungu Feng Hao, mereka akan mengalami beberapa kerusakan. Jika bukan karena mata ungu Feng Hao, mereka akan dibunuh oleh organisasi neraka. Hati mereka bersinar dengan sentuhan lega. Saat ini, mereka hanya mengingat Feng Hao. Melihat sekeliling, mereka melihat seorang pria muda dengan genangan darah di dadanya tersenyum pada mereka. Ini bukan anak muda yang sederhana. Pemikiran seperti itu muncul di hati mereka. Untuk dapat melihat keberadaan para pembunuh organisasi neraka, dan dapat pulih dalam waktu singkat setelah menderita luka yang begitu serius, ini membuatnya semakin luar biasa. Aduh, astaga! Dengan suara sesuatu yang merobek udara, tiga sosok tua muncul di guild. Di belakang mereka masing-masing ada dua pria dengan aura agung. Setelah melihat situasi tragis di dalam, ekspresi mereka berubah drastis. Namun, ketika mereka melihat Yuning, yang matanya masih tertutup, dan buku obat tingkat surga yang memancarkan cahaya terang, mata mereka bersinar karena terkejut dan terkejut. Wakil Presiden. Keempat lelaki tua dan penjaga berseru serempak. Apa yang berhasil? Salah satu wakil pemimpin persekutuan bertanya dengan suara yang dalam. Ya. Kemudian, keempat lelaki tua itu menceritakan apa yang baru saja terjadi secara mendetail. Oh, undang dia masuk. Ketika ketiga wakil pemimpin persekutuan mendengar bahwa seseorang dapat melihat melalui pembunuh boneka neraka, mereka terkejut. Mereka segera menoleh ke penjaga di samping mereka. Tidak lama kemudian, Feng Hao dan Zan Sen masuk di bawah pimpinan seorang penjaga. Salah satunya adalah tingkat atas kelas kuning, dan yang lainnya adalah tingkat menengah kelas bumi. Hal ini membuat ketiga wakil presiden kembali terpana. Bolehkah aku mengetahui namamu? Wakil presiden yang berdiri di tengah maju selangkah dan bertanya sambil tersenyum. Zan Sen dari Persatuan Alkemis Kota Desolatemar. Zan Sen sedikit gugup dan bersemangat karena ini adalah pertama kalinya dia diterima seperti ini. Dia menjawab dengan hormat. Neraka besar. Feng Hao berkata ringan sambil tersenyum. Kali ini, aku harus berterima kasih kepada kalian berdua karena telah membawa calon guru tingkat surga ke persekutuan apoteker kita. Terlebih lagi, kalian telah mengetahui konspirasi organisasi neraka. Ketiga wakil pemimpin persekutuan menangkupkan tangan mereka dan berterima kasih kepada Feng Hao dan Zan Sen. Zan Sen, kamu bisa tinggal di sini mulai sekarang. Salah satu wakil pemimpin persekutuan berkata kepada Zan Sen dengan sopan. Terima kasih, wakil presiden. Zan Sen sangat gembira dan dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Adik, kamu juga bisa tinggal di sini. Melihat Feng Hao yang mengenakan lencana dengan tiga garis perak, wakil presiden sedikit terkejut. Dia telah mendengar dari keempat lelaki tua itu bahwa pemuda inilah yang mengetahui penyamaran para pembunuh boneka neraka. Oleh karena itu, setelah sedikit ragu, dia juga menyampaikan undangan kepada Feng Hao. Ini, terima kasih atas kebaikan Anda, wakil presiden. Namun, saya terbiasa menjalani kehidupan tanpa beban dan tidak terbiasa dikendalikan oleh orang lain. Saya juga tidak punya banyak ambisi, jadi saya hanya bisa meminta maaf. Penolakan Feng Hao yang bijaksana menyebabkan Zan Sen dan ketiga wakil presiden tercengang. Keempat lelaki tua dan sekelompok penjaga juga memandangnya dengan heran. Ini adalah kesempatan langka yang hanya bisa diimpikan oleh orang lain, namun dia tidak menghargainya. Namun, semua orang masih memandangnya dengan kekaguman atas keterbukaan pikirannya. Tidak banyak anak muda yang bisa tetap tenang di hadapan mereka. Namun, ada satu orang tepat di depan mereka. Terlebih lagi, itu adalah seorang pria muda yang mengenakan lencana kuning bermutu tinggi. Namun, saya punya permintaan kecil. Saya tidak yakin apakah itu mungkin. Sambil berpikir, Feng Hao bertanya lagi. Hei hei, silakan, adikku. Wakil presiden terkekeh, dan ekspresinya sedikit berubah. Menurutnya, Feng Hao pasti akan menuntut harga selangit. Sebenarnya bukan masalah besar, hanya saja saya memiliki beberapa penyakit tersembunyi di tubuh saya yang saya harap bisa diobati secara tuntas. Mungkinkah? Tentu saja, Feng Hao melihat tatapan aneh di mata mereka. Namun, dia masih tersenyum tipis dan berbicara dengan tenang. Hem. Semua orang tercengang. Melihat pemuda yang tersenyum di depan mereka, mereka semua merasakan sedikit rasa bersalah. Beberapa saat yang lalu, mereka semua memikirkan hal yang sama. Hei hei, orang tua ini malu. Wakil presiden yang berdiri di tengah bereaksi cepat. Dia menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao dengan nada meminta maaf dan berkata, itulah yang harus saya lakukan. Saya akan mentraktir adik laki-laki sekarang. Setelah mengatakan itu, dia maju beberapa langkah. Feng Hao juga mengulurkan tangannya dengan kooperatif. Setelah beberapa saat, dia merasakan aliran udara sejuk mengalir ke tubuhnya dari lengannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Hem. Setelah beberapa saat, wakil presiden membuka matanya dan menatap Feng Hao dengan heran. Apa yang salah? Feng Hao bertanya, pura-pura bingung. Adik, penyakit tersembunyi di tubuhmu seharusnya sudah ada sejak lama, kan? Wakil presiden sedikit menyipitkan matanya, tetapi hatinya sedikit terkejut. Dia sudah setengah langkah menuju tahap surgawi. Selain itu, dia sudah memadatkan solid core. Dia bisa mengobati luka tingkat raja biasa. Namun, untuk penyakit tersembunyi di tubuh Feng Hao, itu seperti seekor semut yang mencoba mengguncang gunung. Itu tidak bisa digoyahkan sama sekali. Apalagi, dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, ia sudah bisa merasakan bahwa penyakit tersembunyi ini tidaklah sederhana. Ini sudah melampaui luka di tingkat raja. Itu pasti luka yang ditinggalkan oleh ahli alam maha kuasa. Seorang pemuda di alam roh bela diri sebenarnya mengalami luka yang ditinggalkan oleh ahli alam yang maha kuasa. Ini sungguh hal yang sangat aneh. Kita harus tahu bahwa kekuatan ahli alam maha kuasa, bahkan yang mulia bela diri atau raja bela diri, akan hancur saat itu juga. Namun, pemuda ini benar-benar bertahan dan tidak mati. Betapa mengejutkannya hal ini. Ya, sudah sekitar setengah bulan. Feng Hao menganggup dan mengatakan yang sebenarnya dengan jujur. 589 M. Mulut wakil presiden bergerak-gerak ketika mendengar itu. Sudah setengah bulan berlalu dan penyakit tersembunyi yang mengandung kekuatan seorang penggarap perkasa belum melemahkan pemuda ini. Selain itu, ia menemukan bahwa penyakit tersembunyi itu sangat stabil dan tidak ada tanda-tanda penyakitnya semakin parah. Sebenarnya, aku juga seorang apoteker tingkat bumi sekarang. Feng Hao akan jujur sampai akhir. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil seutas obat. Puncak tingkat bumi. Dengan penglihatan tajam ketiga wakil pemimpin persekutuan, mereka mampu melihat situasi hanya dengan pandangan sekilas. Segera, mereka agak terkejut. Feng Hao masih terlalu muda. Tidak banyak apoteker tingkat puncak bumi muda di tanah suci-suci medis. Terlebih lagi, mereka hanya mendapatkan prestasi seperti itu karena mereka memiliki sumber daya dari tanah suci untuk membina mereka. Jadi begitu. Wakil presiden menganggup dan sepertinya memahami sesuatu. Tidak akan menjadi masalah bagi apoteker tingkat bumi untuk menstabilkan penyakit yang tersembunyi itu. Pemuda ini tidak sesederhana kelihatannya. Sekarang, dia tidak akan percaya bahwa pemuda ini hanyalah seorang marsial spirit. Seharusnya karena adanya penyakit tersembunyi maka tingkat kultivasinya diturunkan. Apakah dia seorang yang mulia bela diri atau raja bela diri? Pada saat ini, dia benar-benar mengira Feng Hao adalah orang suci dari berbagai tanah suci. Dia memiliki ensiklopedia obat tingkat bumi dan budidayanya dapat menahan pukulan dari penggarap perkasa. Jika dia bukan orang suci, siapakah dia? Adapun namanya, mungkin itu alias. M. Wakil presiden, apakah penyakitku yang tersembunyi ini bisa diobati? Feng Hao menggaruk kepalanya dan bertanya dengan lemah. Ini. Wakil presiden sedikit mengernyit. Ini sangat jelas terlihat. Hanya apoteker tingkat surga yang bisa memahaminya sepenuhnya. Karena itu, dia tidak berani mengambil keputusan. Apoteker tingkat surga bukanlah seseorang yang bisa dia suruh. Biarpun dia setuju, itu tidak akan ada gunanya. Terlebih lagi, dia harus memasuki tanah suci. Meskipun penampilan pemuda ini luar biasa, dia bukanlah anggota tanah suci. Tidaklah sejalan dengan aturan untuk membawanya masuk begitu saja. Berdengung. Petik 2. Tepat pada saat ini, suara mendengung mengejutkan perhatian semua orang. Melihat ke atas, semua orang melihat bahwa Yuning, yang berdiri diam di sana, telah diselimuti oleh kilau yang dipancarkan dari hukum pengobatan tingkat surga. Bahkan sosoknya agak kabur. Astaga, dia benar-benar mengaktifkan ensiklopedia pengobatan tingkat surga. Seseorang di luar berteriak kaget saat melihat cahaya berkilau. Namun, karena para penjaga telah menutup asosiasi alkemis, tidak ada yang bisa masuk. Dia bahkan menggunakan batu giyok untuk mengaktifkannya. Seorang alkemis tua berambut putih berteriak dengan suara gemetar. Segera, banyak tangisan lain yang mengkhawatirkan terdengar. Ini bahkan belum dua jam, kan? Orang lain bertanya. Benar, kurang dari empat puluh menit telah berlalu. Alkemis tua berambut putih berseru dengan penuh semangat, menyebabkan semua orang menarik napas dalam-dalam. Dengan menggunakan batu giyok sebagai bantalan, dia dapat sepenuhnya mengaktifkan ensiklopedia pengobatan tingkat surga dalam waktu empat puluh menit. Ini hanya bisa dikatakan mengejutkan. Pada saat ini, para alkemis yang mendengar kata-kata Feng Hao tidak bisa menahan gemetar. Apa yang dia katakan tidak salah sama sekali. Memang benar, dengan fisik wanita muda ini, dia bahkan mungkin bisa bertahan dari ensiklopedia pengobatan tingkat surga. Ketika cerita Arabian Nights dikonfirmasi, semua ini sangat mengejutkan. Apa? Tiga puluh tiga menit. Setelah mendengar waktu yang tepat dilaporkan oleh keempat lelaki tua itu, ketiga wakil presiden tiba-tiba gemetar. Mata mereka menunjukkan ekspresi keterkejutan yang tak terlukiskan. Sebagai wakil presiden asosiasi alkemis, mereka adalah orang-orang yang memiliki setengah kaki di tingkat surga. Tidak ada yang mengetahui hal ini lebih baik dari mereka. Bahkan situasi mereka yang memiliki tubuh obat di tanah suci tidak jauh berbeda. Untungnya, saya menggunakan batu giyok sebagai bantalan. Semua alkemis bersuka cita dalam hati mereka. Heaven Tier Low Tier dan Heaven Tier Middle Tier adalah dua konsep yang berbeda. Seorang alkemis tingkat menengah surga sudah bisa disebut sebagai tokoh terkemuka di dunia alkemis. Jika mereka tidak menggunakan batu giyok sebagai bantalan, itu sama saja dengan kehilangan tokoh terkemuka di dunia alkemis. Ini akan menjadi kerugian bagi seluruh dunia alkemis, dan tidak ada seorang pun yang bisa menerima kerugian sebesar itu. Bisa dibilang itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Apakah itu dilakukan oleh kalian? Ketiga wakil pemimpin persekutuan bertanya kepada keempat penjaga tua itu dengan penuh semangat. Tidak. Mereka berempat menggelengkan kepala dan menatap Feng Hao. Semuanya jelas. Ketiga wakil presiden saling bertukar pandang dan menekan kegembiraan di hati mereka. Mereka perlahan berjalan di depan Feng Hao dan membungkuh. Tiga wakil presiden, Apa yang kamu lakukan? Feng Hao buru-buru membantu mereka bertiga berdiri. Dia memang layak mendapatkannya. Menurut pendapat semua orang, dia telah menyelamatkan tokoh masa depan di dunia alkemis. Nilainya tidak dapat diukur. Adikku, kata-kata tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasih kami. Silakan ikuti kami ke Tanah Suci nanti. Salah satu wakil presiden berkata dengan ekspresi tulus di wajahnya. Ini, baiklah. Feng Hao bersuka cita di dalam hatinya. Setelah sedikit ragu, dia setuju. Tidak perlu usaha apapun. Saat ini, hampir semua pasukan bela diri menjaga Yuning. Perlindungan berlapis-lapis, mereka secara langsung memperlakukannya sebagai harta karun. Setelah beberapa saat, cahayanya memudar dan Yuning membuka matanya. Perubahan drastis di depannya membuatnya tiba-tiba terkejut. Wajah cantiknya penuh kepanikan dan kecemasan. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Gilt yang awalnya dalam kondisi baik telah menjadi reruntuhan dalam sekejap mata. Ada noda darah di seluruh lantai. Tak hanya itu, ada juga segerombolan lelaki tua yang memandang mereka dengan tatapan berapi-api. Siapa yang bisa tetap tenang dalam perubahan drastis seperti itu? Namun, di bawah penjelasan Feng Hao, Yuning dengan cepat pulih. Namun, dia terus meraih lengan Feng Hao dan menolak melepaskannya. Adegan ini dilihat oleh semua orang, dan mereka tiba-tiba merasa lega. Tampaknya, tokoh masa depan dunia alkemis telah jatuh cinta pada pemuda ini. Nona, adik, ayo kita bicara di tempat lain. Di bawah perlindungan sekelompok penjaga, kelompok itu berjalan menuju kedalaman persekutuan alkemis. Tidak ada yang bisa memastikan apakah ada mata-mata dari organisasi neraka di dekatnya. Jika berita itu tersebar, organisasi neraka pasti akan mengirimkan pembunuh boneka tingkat tinggi. Pada saat itu, ini akan menjadi masalah besar. Berjalan perlahan, Feng Hao melihat sekelilingnya dan terkejut. Ada ratusan orang di sekitar, dan tidak satupun dari mereka yang lebih rendah dari puncak rilem Marsial Honor. Terlebih lagi, bagian kecil di dekat lingkaran dalam seharusnya adalah elit tingkat raja. Ini adalah pertama kalinya Feng Hao mengalami barisan penjaga yang begitu mewah. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Feng Hao dengan lembut menepuk punggung tangan Yuning dan dengan lembut menghiburnya. Dia masih belum menyadari bahwa dia sudah menjadi eksistensi yang berharga. 590. Halaman terlarang Serikat Apoteker adalah tempat tinggal ketiga wakil presiden. Begitu Feng Hao melangkah ke halaman, dia merasakan keagungan samar turun padanya. Itu membuat tubuhnya sedikit gemetar. Feng Hao tahu bahwa jika dia melakukan gerakan sekecil apapun saat ini, dia pasti akan menghadapi serangan destruktif. Jelas sekali bahwa di halaman terlarang ini, ada kekuatan besar yang tersembunyi. Perasaan tidak berada di tangannya sendiri membuat Feng Hao sangat tidak nyaman. Jika penyakit tersembunyi di tubuhnya sudah sembuh, setidaknya dia bisa berjalan di atas kehampaan, meninggalkan secercah kehidupan. Namun, sekarang dia hanyalah seekor ikan di talenan. Setelah masuk, hanya ada tiga wakil presiden, Feng Hao, dan Yuning. Semua penjaga pun kembali ke posisinya masing-masing dan kembali membersihkan tempat kejadian. Setelah memasuki halaman terlarang, ketiga wakil presiden menghela nafas lega. Saat mereka saling memandang, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan keterkejutan. Seorang tokoh terkemuka di persatuan apotekar lahir di depan mereka, dan mereka adalah saksinya. Tidak, menurutku lebih baik memasuki tanah suci secepat mungkin. Jika tidak, organisasi pembunuh dunia bawah akan datang lagi, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Mereka berlima duduk di aula kecil. Ketiga wakil presiden masih merasa ada yang tidak beres. Ketika mereka memikirkan tentang kengerian organisasi pembunuh dunia bawah, mereka merasa sedikit tidak nyaman. Menurutku lebih baik memasuki tanah suci secepat mungkin. Salah satu wakil presiden menyarankan. N. Kedua wakil presiden berpikir sejenak dan mengangguk. Maka masalah ini tidak boleh ditunda. Aku akan mengirim mereka berdua ke tanah suci. Kalian berdua, tolong jaga mereka. Wakil presiden yang memberikan saran berdiri dan berkata kepada dua orang lainnya. Setelah itu, ketiga wakil presiden membawa mereka berdua ke dalam halaman terlarang. Ini adalah halaman dalam yang dilapisi dengan batu hitam. Tanahnya seperti cermin. Ketika orang-orang berdiri di atasnya, mereka dapat melihat bayangan mereka, dan itu sangat jelas. Teleportasi Arrai Kuno Feng Hao sedikit terkejut. Materi ini sebenarnya agak mirip dengan teleportasi Arrai Kuno. Itu benar. Salah satu wakil ketua persekutuan mengangguk dan memandangnya dengan heran. Menurut pendapat mereka, pemuda ini sudah pasti adalah seorang Saint dari tempat suci tertentu, atau setidaknya kandidat untuk posisi Saint. Namun, penampilan Feng Hao saat ini sepertinya adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Yuning, sebaliknya, telah menarik lengan baju Feng Hao. Dia sedikit cemas, tapi dia penuh rasa ingin tahu tentang hal yang tidak diketahui. Setelah berjalan ke halaman, Feng Hao sekali lagi melihat formasi kuno teleportasi. Namun, formasi besar ini jauh lebih kecil dibandingkan formasi kuno di alun-alun. Area yang terkoyak oleh aliran cahaya yang kacau itu bahkan tidak sampai seperempat dari alun-alun. Mungkinkah ini formasi teleportasi kuno yang mengarah ke tanah suci? Hati Feng Hao bergetar. Dia tidak tahu apapun tentang tanah suci. Oleh karena itu, ketika dia berpikir bahwa dia akhirnya bisa melihat pemandangan tanah suci, dia merasa sedikit bersemangat. Penatua Su Ketiga wakil presiden memanggil lelaki tua yang duduk tegak di samping barisan transportasi kuno. Nada bicara mereka sangat penuh hormat. Maha kuasa. Kelopak mata Feng Hao sedikit bergetar. Hanya dengan pandangan sekilas, dia merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekan jantungnya, memberinya ilusi mati lemas. Feng Hao merasakan aura dari lelaki tua ini yang sebanding dengan penatua Feng, yang dia temui sebelumnya. Jelas sekali, lelaki tua ini adalah penanggung jawab kota medis suci kuno. Orang tua itu tidak bangun. Dia hanya menatap mereka berlima dan menutup matanya lagi. Aduh. Ketiga wakil presiden itu sepertinya menyadari kebiasaan lelaki tua itu. Mereka tidak mengganggunya lagi. Salah satu wakil presiden membalikan tangannya dan mengeluarkan sebuah kapal besar. Nona Yu, adik Hao, silakan pergi dulu. Dia dengan sopan berkata kepada Feng Hao dan Yuning. Baiklah. Feng Hao tidak sombong. Dia menarik Yuning ke kabin dan menemukan tempat duduk. Tak lama kemudian, wakil presiden pun masuk ke dalam kabin. Kita akan pergi ke Tanah Suci. Ini akan memakan waktu sekitar dua jam. Duduk di ruang kendali di haluan, wakil presiden menoleh dan berkata kepada mereka berdua. Dua jam. Kelopak mata Feng Hao bergetar. Dua jam di caotik spes Streamer, jika dihitung seratus kali, setara dengan 200 jam di dunia luar. Jarak ini tidaklah kecil. Di manakah Tanah Suci? Feng Hao tidak bisa tidak bertanya-tanya. Pada peta yang diberikan oleh King Wu, sepertinya tidak ada indikasi lokasi Tanah Suci. Tampaknya Tanah Suci tidak berada di benua langit bela diri. Wakil presiden, bukankah Tanah Suci ada di wilayah Medical Sain? Feng Hao bertanya dengan ragu. Hah. Ketika wakil ketua yang baru saja memulai kapal mendengar kata-kata tersebut, dia langsung tercengang. Dia menoleh dan menatap Feng Hao dengan heran. Setelah diperiksa dengan cermat, ia menyadari bahwa pemuda ini tidak berniat bercanda. Tanah Suci secara alami tidak berada di wilayah Suci Medis. Dia dengan curiga melirik Feng Hao, lalu menganggupkan kepalanya. Tidak di wilayah Medical Sain. Mendengar ini, Feng Hao semakin bingung. Jika Tanah Suci tidak berada di wilayah mereka sendiri, dapatkah mereka pergi ke tempat lain? Semua dinasti besar, atau wilayah besar lainnya? Ini adalah sesuatu yang Feng Hao tidak dapat mengerti tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Namun, dengan pemikiran bahwa dia akan tahu kapan dia tiba, dia tidak melanjutkan bertanya. Jadi, di sepanjang jalan, Feng Hao terus-menerus menghibur Yuning dan mengatakan beberapa topik santai untuk membuat Yuning bahagia. Wakil Presiden juga dengan sepenuh hati mengendalikan kapal tersebut. Waktu berlalu dengan cepat, dan Feng Hao tidak seberuntung itu. Sepanjang jalan, dia tidak menghadapi badai cahaya mengalir lagi. Setelah sekitar dua jam terburu-buru, akhirnya pemandangan seperti negeri dongeng muncul di hadapannya. Setelah meninggalkan Cao Tix Pestriamer, wakil Presiden adalah orang pertama yang melompat keluar dari kabin. Dua lelaki tua maju dan memverifikasi identitasnya. Kemudian, Feng Hao dan Yuning keluar dari kabin dan menginjakan kaki di tanah tak dikenal ini. Hah! Tidak ada yang salah dengan perasaan di bawah kakinya. Tanahnya masih sama, namun energi spiritual dan kekuatan Yuan di sekitarnya beberapa puluh kali lebih padat daripada dunia luar. Perubahan ini menyebabkan Feng Hao terkejut. Di mana ini? Bukankah ini benua Tianwu? Melihat sekeliling, Feng Hao semakin bingung. Meskipun dunia di depannya juga sangat luas, Feng Hao merasa dunia ini sepertinya lebih kecil dari kerajaan Silan. Faktanya, jumlahnya tidak sampai setengahnya. Dunia ini ibarat pulau yang terapung di lautan luas. Dan Yuning juga tercengang. Di dunia di depan mereka, ada berbagai jenis ramuan yang tumbuh di mana-mana. Sekilas, ada beberapa ramuan langka dan berharga. Seluruh tempat itu adalah lautan ramuan, dengan ribuan jenis ramuan berbeda. Kalian berdua, ikutlah denganku. Melihat ekspresi kaget kedua orang itu. Wakil Presiden menunjukkan senyuman di sudut mulutnya. Dia menyapa mereka dan berjalan di sepanjang jalan batu. Selamat menikmati.